Tiba-tiba ada suara aneh yang muncul dari rumah Almarhum. Suaranya itu suara kayak keretak, 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 keretak. Waktu semua nolet di situ, di depan pintu itu, Almarhum berdiri di situ. Dengan kondisi tubuhnya ini urus kering. Si Sunan ini bilang kalau warga yang lahir di desa ini harus meninggal di desa ini juga. Kalau dia meninggal di luar desa ini, dia harus pulang sendiri ke desa ini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentara Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan Narsumber yang akan cerita tentang pengalaman horornya. Dan Narsumber gue kali ini akan menceritakan sebuah kejadian. Dimana ada seorang laki-laki yang meninggal. Dan jenajahnya bangkit kembali bahkan sampai jalan keluar rumah. Dan kejadian ini disaksikan oleh satu kampung warga di Surabaya. Kita kenalan dulu aja sama Narsumbernya. Di sini udah ada Mas Noca. Mas Noca, apa kabar Mas? Lu, yuk. Ini kejadian tahun berapa Mas? Tahunnya sih sekitar tahun, gue lupa antara 88 atau 89. Dan yang cerita ini ke gue, itu bokap gue. Jadi yang nyaksikan kejadian ini itu bokap. Betul. Mas, ini kalau boleh tahu, ini jenajahnya kan keluar rumah ya? Itu jalannya kemana ini jenajahnya? Kalau cerita ini sih, ke rumah tempat yang dilahirkan dulu. Yaitu di kota lain, di daerah lain dari Surabaya, di luar Surabaya, di daerah Lamongan. Lamongan? Tuh. Jadi ini jenajahnya bisa dibilang jalan dari Surabaya ke Lamongan ya? Bisa dibilang seperti itu mungkin. Dan ini kalau boleh tahu jarak dari Surabaya ke Lamongan itu berapa kilometer? Kurang lebih mungkin sekitar, ya hampir 80 mungkin, hampir 100 lah. Kira-kira perjalanan saya itu kalau sekarang dengan jalan yang udah bagus bisa 2 jam, 3 jam. 2 jam sampai 3 jam ya. Tergantung traffic lah. Kalau untuk si jenajahnya sendiri atau almarhumnya sendiri, ini latar belakangnya gimana Mas? Apa dia punya ilmu atau gimana? Tahu ayah saya sih nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Dan Mas Nocan ini bakal menceritakan dan semua nama tokohnya itu bakalan disamarkan ya Mas ya? Betul. Dan juga privasi dari warga yang terlibat lah. Orang-orang yang terlibat. Satu kampung di Surabaya tuh. Oke, buat kalian yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Mas Nocan, teman-teman nih bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentaramalam. Itu ada di at lentaramalam.id. Nanti setelah kalian DM, bakalan ada admin kita yang ngarahin kalian di sana. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Nocan, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Waktu itu sekitar tahun 88 atau 89, gue lupa. Nah, disitu tuh ini cerita, ini ceritanya gue dapet dari bokap gue ya. Nah, waktu itu bokap gue tuh pindah dari Jakarta ke Surabaya karena mau kuliah. Dia kuliah di kampus di Surabaya lah. Nah, disitu waktu bokap kuliah, awal-awal masih kuliah ini, tiba-tiba ada satu orang kerabat lah ya, kerabat. Nyamperin ke rumah. Dan ke rumah, dia bilang kok, dia minta temenin, tangga gue meninggal. Temenin gue ngelayat dong. Mungkin karena waktu itu kan si kerabat ini tuh, dia baru pindah juga nih ke Surabaya. Dia nyari orang yang bisa dijangkong ngobrol nih, takutnya nanti dia garing disitu sendirian kan. Nah, yaudah, akhirnya dia ngajak bokap. Karena bokap ini orangnya supel, gampang lebih gaul, dan kalau ketemu orang baru tuh bisa langsung akrab gitu orangnya. Sosial butterfly lah pokoknya. Yaudah, akhirnya ngajak bokap. Bokap mau? Yaudahlah, bokap. Berangkat lah, berangkat. Berangkat take motor ke sebuah daerah di Surabaya. Daerahnya sih daerah Surabaya Utara. Cuma ga bisa sebutin detail pastinya. Ini masih kampung ga sih daerah? Nah, daerahnya ini waktu itu masih perkampungan ya. Sampai sekarang pun juga masih perkampungan. Masih perkampungan. Dan memang rumahnya tuh kayak agak padat gitu loh. Dempet-dempetan gitu. Perekampung-perkampungnya dempet-dempetan gitu. Memang di Surabaya Utara tuh banyak perekampungan-perkampungan yang seperti itu sampai sekarang. Di perekampungan itu, ada rumahnya si kerabat ini. Sebut aja si Mas Hadi lah. Karena kerabat kan ya. Rumahnya di situ. Nah, di tetangganya ini. Beberapa rumah dari Mas Hadi, Pak Andi. Pak Andi ini, itu meninggal. Meninggalnya itu sore hari. Nah, menurut adat sekitar, kalau orang yang meninggal sebelum maghrib itu, normalnya, biasanya, itu dimakamkan di malam harinya. Jadi, nggak nunggu lagi. Kecuali, emang keluarganya minta untuk nunggu kerabat. Mungkin yang jauh pengen datang atau seperti apa. Normalnya sih malam itu juga. Nah, tapi, waktu bokap pengen datang sama si Mas Hadi ini, datang kan. Nah, bokap sama Mas Rini bertemu dengan warga-warga yang lagi ribut nih sama istri dari almarhum. dia meninggal ini, tadi kan Pak Andi ya. Pak Andi ini, orangnya adalah seorang marbot masjid. Sehari-hari, dia emang tinggal di masjid. Emang sering pulang juga rumah. Cuma dia sering, dari pagi sampai sore, malam itu di masjid aja gitu. Bersih-bersih. Jagain masjidnya. Malam dikunci, dia pulang. Di situ, istrinya ini, sama anak-anak ini lagi heboh. Sama warga kampung itu. Jadi warga kampung ini, satu lah, satu itu bilang gini, Bu, ini Pak Andinya, boleh nggak dimakamkan besok pagi? Karena ibu kan minta kalau dimakamkannya ini harus di desa kelahiran beliau. Dia itu di daerah Lamongan. Hari itu juga? Malam itu juga? si ibu ini ternyata si istrinya ini minta suaminya ini dimakamkan malam itu juga di Lamongan. Nah, sedangkan perjalanan ke Lamongan pada saat itu tuh sangat jauh. Karena belum ada jalan tol. Akses jalannya juga masih sulit. Belum ada jalan besar ke sana. Jadi kalau mau ke Lamongan tuh harus ikut jalan-jalan perkampungan gitu. Perjalanan itu berbelok-belok. Dan kemungkinan kalau malam hari nggak ada lampu. Jadi aksesnya susah. Estimasinya tuh sekitar 5 atau 6 jam pada Surabaya. Kalau sekarang mungkin tinggal 3 jam atau 4 jam. Tapi dulu masih segitu karena aksesnya susah. Apalagi nggak semua orang punya kendaraan nih. Ya kan? Sebenarnya ini Pak RT lah ya. Mungkin Pak RT lah yang yang mengontrol warga kan. Pak RT yang dibilang kita nggak bisa kalau malam ini juga. Kita harus cari angkut. Jadi angkutan mereka tuh niatnya mau nyewa angkut gitu kan. Buat di charter semaleman gitu. Tapi kan nggak mungkin. Kalau angkutnya paginya ngarik, malamnya capek. Nggak mungkin lah. Dia harus nyedir lagi. Jauh lagi. Besok pagi bu. Kita janji besok pagi-pagi subuh-subuh kita berangkat gitu. Habis saat subuh warga semua ikut berangkat gitu. Kita carikan, saat ini kita carikan buat pagi janjinya. Janji charternya besok pagi. Kalau gitu masih bisa bu. Kalau malam ini kita nggak bisa. Nah si ibu ini masih keke. Nggak bisa. Nggak bisa Pak RT. Harus hari ini juga. Makni juga. Kita harus anter genasa ini ke kelamongan. Saat itu alasannya apa sih? Alasannya emang karena permintaan keluarga orang tuanya si jenasa ini si almarhum ini si Pak Andi ini keluarganya dari dulu minta kalau Pak Andi meninggal dimakamkannya di Lamongan. Bahkan Pak Andi pun juga sebetulnya seperti itu. Minta dimakamkan di Lamongan di desa tempat dia lahir. Dan ibu ini masih kekeh harus hari ini Pak harus malam ini juga gitu. Jangan ini makin panas. nggak bisa bu. Warga mulai ikut-ikutan. Iya bu. Nggak bisa. Warga juga pasti capek baru pulang kerja. Belum ada yang nyempatin waktu buat istirahat bu. Siapa yang bisa nganter? Ya karena karena nggak ada jahat lain ya. Si Pak Andi kan juga bukan orang berkecukupan. Jadi nggak mungkin juga malam itu dia juga bisa pulang langsung juga nggak bisa. Pulang ke Lamongan buat menangatarkan almarhum Pak Andi juga nggak bisa. Jadi akhirnya si istrinya ini Bu Andi ya sudah Pak nggak sudah kalau begitu besok pagi tapi Bapak-Bapak sekalian udah pulang aja nggak apa-apa pulang. Nggak usah nongkrong di depan. Nah di Jawa Timur tuh kalau ada orang meninggal biasanya mungkin ini di adara lain juga sama ya. Jadi kalau malam kalau meninggalnya sore atau malam itu yang malam ada yang Bapak itu pada nongkrong gitu bareng-bareng di depan rumah buat jagain almarhum atau almarhumah gitu kan. Bapak-Bapak ini tetap mau nggak apa-apa kita jagungkan aja di depan kita tungguin nggak usah Pak pulang aja udah pulang aja besokan pagi-pagi gitu. Jadi si istri dari almarhum ini minta dikosongin rumahnya iya minta sudah tutup aja nggak apa-apa kita kunci aja besok pagi aja bapak-bapak balik subuh-subuh terus Bapak-Bapak juga jadi aneh kan kenapa sih udah bukan apa baik ibu istirahat ibu istirahat sekeluarga istirahat kita apa-apa jagain aja kuat kalau kita jagain pagi nah ibu ini akhirnya kayak mungkin karena susah capek juga berdebat ya dari tadi ibu ini bilang yaudah Pak setelah apa deh ini saya udah ingetin ya terus ibu ini masuk artinya agak bingung yaudah lah paling mungkin maksudnya ibu Adi ini biar warga ini nggak kecapean baginya gitu nggak apa nggak capek nongkrong kan asik sambil ngobrol ngopi makan kacang goreng gitu kan kayak ngobrol-ngobrol gitu orang-orang ke depan nongkrong jagongan dan disitu bokap gue sama si Mas Adi ikut nimbrung ngobrol itu kan waktu bokap datang jam 7 jam 7 jam 7 ngobrol-ngobrol ngobrol penuh sama warga makin akrab kayak temen dirinya padahal baru hari itu juga bos nggak lama nggak sadar udah jam 10 malam ya karena udah ngobrol dari tadi ya bahasan ini mulai sedikit mulai ada cedah-cedah hening beberapa berdik baru ada buka omongan baru mulai mulai canggung lah karena udah habis bahan obrolan tiba-tiba ada suara aneh yang muncul dari yang suaranya tuh kayaknya berasal dari rumah almarhum suaranya tuh suara kayak gimana ya kayak keretak 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 gitu warganya bingung suara apa nih akhirnya noleh ke arah rumah almarhum ini noleh nah rumah almarhum ini emang dibuka kan pintunya karena ada almarhum disitu memang kebetulan saat itu sedang gak ada pelayat ya yang layat nih gak ada yang di dalam gitu bahas ini belum di luar semua gak ada yang masuk ke dalam rumah waktu semua noleh disitu di depan pintu itu almarhum berdiri disitu almarhum itu berdiri disitu dengan kondisi tubuhnya ini kurus kering jadi kayak saking kurusnya itu menurut bokap gue bilang kurusnya itu seperti tulang dibalut kulit jadi dagingnya hilang gitu gak ada dagingnya sama sekali jadi kayak orang-orang Jawa sih bilangnya kayak kayak jerangkong gitu tapi dia masih ada kulitnya dan mukanya tuh pucat gitu kayak gak ada kehidupan gitu bener-bener kosong matanya tuh gak keliatan jelas kayak gelap gitu nah saat itu juga karena warga kaget ya ngeliat sosok almarhum yang jerangkong ini tuh bergerak gitu bergerak seperti jalan jadi bunyi kretak-kretak kretak-kretak itu dari sendi-sendinya seperti bergerak paksa gitu kalau orang meninggal kan tubuhnya kaku nih nah itu kan digerak-kretak paksa mungkin ada bunyi nah itu bunyi itu kretak-kretak gitu karena almarhum ini jenazah ini itu berdiri dan bergerak, berjalan gitu keluar rumah posisinya tuh udah depan pintu ternyata nah saat itu juga semua warga tuh takut kabur, lari semua lari, ada yang sembunyi ada yang pulang ke rumah ada yang gak tau pokoknya lari aja takut gitu kan termasuk bokap gue sama mas Hadi ini mereka masuk ke rumah mas Hadi gitu masuk sembunyi dari situ tidur pulak-pulak itu di kasur lah biar ngantuk nah suara itu tuh terdengar terus kretak-kretak-kretak kretak-kretak kretak-kretak gitu kayak jalan dan suara itu kayak bergerak lah dari sini ke sana gitu dan makin lama makin jauh makin jauh akhirnya hilang suara itu udah jauh banget suaranya pengen denger sama sekali udah hening untuk beberapa waktu bermenit-menit kemudian karena itu jalannya tuh gak yang kayak lari gitu ya jalannya tuh pelan-pelan banget selangkah demi selangkah dan itu semua gerakan tubuhnya tuh bikin bunyi-bunyian tadi itu gitu ini lama banget bermenit-menit warga itu sembunyi semua gak ada yang berlainin karena takut apa yang suaranya tuh kayak bergerak kayak melewati mereka yang lagi sembunyi gitu karena warga-warganya takutnya mereka dicari nih misalkan nah ini mereka sembunyi merem gak mau lihat misalkan gitu akhirnya setelah semuanya udah hening ya suara ketek-ketek gitu sudah hilang sudah sangat jauh mungkin ya warga itu mulai ada yang berani untuk balik ke rumah berduka dan warga yang pertama ngecek ini ngecek melihat ke dalam rumah langsung terlihat pak tolong jenazahnya hilang jenazahnya hilang didipan gitu jenazahnya dibaringkan disitu di ruang tamu didipan biar orang-orang yang bertamu orang yang layaknya itu bisa melihat jenazahnya sebelum dimakamkan dan saya tuh gak ada dan kain-kain yang kayak buat nutupin kayak kain jariknya itu tuh jatuh di lantai wah gokil sih ini nah kemudian warga kan panik ya karena denger suara itu semuanya jadi balik untuk melihat bener gak sih hilang apa yang kau bisa hilang gitu kan balik semua berkelumpun lagi rame tuh wah hilang beneran sampe akhirnya si ibu Andi ini istrinya si Almarhum ini bangun kebangun nih kan rame banget tuh kan awalnya waktu teriak-teriak kabur tuh masih gak kebangun dia si ibu Andi keluar dan buat dia nih langsung kayak mukanya tuh kayak gak kaget gak apa terus langsung bilang gini bapak udah-udah tenang 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 sudah sekarang pulang ya semuanya istirahat besok kita kelamongan bersama-sama kita lihat ada apa di lamongan ini gimana nih jenazahnya hilang ini gimana nih gimana itu kan semuanya panik karena mereka juga baru pertama kali ini melihat ada jenazah yang bisa menghilang gitu iya iya udah pak tenang tenang sudah ini Almarhum suami saya pasti sudah pulang ke lamongan pasti sudah pulang pasti sudah pulang ke lamongan dan ini dipastikan gitu ya sama istrinya iya istrinya sendiri yang bilang sudah pulang pasti sudah pulang ke lamongan sudah apa-apa tenang besok pak bisa ketemu lagi sama almarhum di lamongan di rumahnya almarhum di lamongan sana di desa kok bisa gak mungkin bu gimana sih gimana gak masih bingung kan udah pulang sudah pulang istirahat pulang ya akhirnya kalau disuruh pulang ya kayak diusir gitu kan akhirnya yaudah mereka pulang rumah digunci sama si ibu ini yaudah warga beres-beres dikit beres-beresin kursi itu kan biar besok gak banyak-banyak beres-beresnya mereka pulang tidur istirahat semua tapi tentu saja warga-warga ini cerita ke istrinya ke anaknya dan akhirnya besok pagi yang niatnya cuma beberapa angkot doang untuk beberapa bapak yang nganter beberapa orang doang jadi semua sekampung pengen ikut oh karena penasaran karena penasaran karena pasti suaminya cerita ke istrinya si anaknya cerita ke orang tuanya misalnya gitu kalau yang ikut anaknya misalnya yang ikut nongkrong berarti pagi itu langsung heboh nih heboh semuanya ikut jadi akhirnya banyak angkot nih angkot yang disuruh banyak banget jadi abis subuh jam setengah lima ya jam setengah lima di Surabaya itu mereka langsung berangkat bokap ikut bokap ikut bokap ikut karena jadi ikut penasaran gitu kan kok bisa nih ada yang hilang biasanya bisa hilang gitu kan bahkan sama mas Hadi ini jadi ikut nih ikut naik angkot juga berangkat jam setengah jam lima lah jam limaan dan mereka tuh sampenya di Lamongan tuh baru jam satu siang artinya mereka sekitar berapa jam tuh tujuh jam ya enam jam tujuh jam lah enam tujuh jam enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas satu tiga delapan jam telah panjang telah panjang nyetir nah itu karena ya karena perjalanan emang jauh akses jalannya susah dan mereka tuh kan janji lombongan nih jadi kalau ada yang ketinggalan ditungguin dulu berhenti-berhenti sampai itu jam satu siang warga turun mobil langsung bareng banget tuh langsung menuju ke rumah duka pengen liat langsung dan ternyata bener di rumah duka tuh sudah ada almarhum yang tidur di di depan gitu di depan di ruang tamu sudah di kafani wah gila nah sebelum waktu di Surabaya ini emang belum di kafani belum dimandikan tapi disana sudah dimandikan sudah di kafani jadi si pihak keluarga di lamongan di lamongan itu juga udah tau gitu ya seperti sudah tau udah tau jadi langsung dirawat di kafani dimandikan di kafani nah mereka emang tinggal nunggu istri sama warga kampung ini aja gitu jaman segitu di desa itu yang di rumah itu belum ada telepon jadi si istri juga gak mungkin ngabarin ke keluarganya kalau suaminya udah berangkat atau gimana gak ada tapi jenazanya si almarhum udah disitu jenazanya dan jenazanya gak kurus kayak kemarin normal kembali normal ada dagingnya lagi seperti jenazah pagian umumnya normal aja gitu gak ada tanda-tanda di habis bergerak-gerak gak tau apa gak ada warga kan bingung nih kenapa kok bisa ini kok bisa bingung semua akhirnya si ibu si istri ibu Andi si istrinya Pak Andi ini manggilin salah satu orang yang dituahkan dari desa itu sesepuh sesepuhnya lah sesepuhnya dipanggilkan dimintain tolong buat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi nah dan ini aku disclaimer dulu ini yang bilang yang di yang di ayahku ini adalah apa yang dialami ayahku ya di ayahku denger langsung dari si sesepuh ini bukan berarti aku ngarang-ngarang ataupun cerita bohongan ini emang di alami ayahku dan ayahku sendiri pun ya taunya ini dari sesepuh itu apa yang sebenarnya terjadi ya kebenarannya bukan kita tau pasti apa yang ditelaskan sesepuh ini kita gak tau pasti benar-benarnya apa enggaknya yang tau ya sesepuh itu atau orang ke desa itu intinya ayahnya mas yang cuma menyampaikan apa yang dialami aja gitu apa yang didengar dan dialami aja nah sesepuh ini bilang jadi gini desa itu ternyata adalah desa yang pernah dikutuk dikutuk karena gini jadi dulu di masa-masa waktu Islam masih disebarkan di Indonesia ada salah satu sunan dari Wali Songo aku lupa yang mana itu datang ke desa itu mau menyebabkan agama Islam tapi di desa itu orang-orangnya ini masih orang-orang yang bisa disebut kayak jahiliah lah masih gak mau menerima Islam maka juga bahkan masih adalah kawanan perampok orang-orang yang mungkin melakukan hubungan dengan lawan jenis dengan bebas gitu kan gak ada aturan di desa itu masih semuanya masih sesuka-suka sendiri jam malam mabukan manjudi dan sebagainya sampai akhirnya si seorang sunan ini pun capek lah ya bete lah ya karena udah busa sekuat tenaga menyebarkan Islam tapi gak diterima dengan baik hilang kesabarannya ya sabarnya hilang akhirnya terucaplah kalimat dari si sunan ini kalimatnya ini gue gak tau pasti gak inget pasti kalimatnya seperti apa tapi intinya si sunan ini bilang kalau warga yang lahir di desa ini harus meninggal di desa ini juga kalau dia meninggal di luar desa ini dia harus pulang sendiri ke desa ini itu kutukannya itu kutukannya jadi warga desa itu makanya si makanya si ibu Andi ini dari semalam tuh pingin banget suaminya segera dibawa pulang ke Lamongan untuk mengantisipasi suaminya dibangkit sendiri dan pulang sendiri gitu berarti ini kejadian gak cuma satu orang ini doang ya sejadi ada lain sejadi ada yang lain sejadi ada orang dari desa ini juga mungkin yang merantau dan ketika meninggal gak juga desa itu juga jadi dia pulang sendiri juga cuma ini ini adalah yang disampaikan oleh si tua desa gitu kan dan sampai saat ini mungkin kita belum ada yang tau nih ada lagi gak nih yang seperti ini ya mungkin aja nanti kalau ada yang dengeri cerita ini ternyata punya orang yang tau atau kenal mungkin boleh lah cerita juga disini biar kita tau validasinya bener gak sih jadi ini karena jujur aja gue sendiri waktu denger cerita ini pertama kali dari bokap itu gak percaya gimana bisa gue percaya hal seperti ini kan ini sangat-sangat diluar nalar diluar nalar ini bener tapi nyatanya bokap ini ngeliat langsung dan sekampung itu ngeliat langsung kejadian ini gitu dan mungkin nih temen-temen kan juga ada beberapa kan yang dari daerah ya dan ini kan daerahnya di Lamongan ya iya betul dan kalau misalnya temen-temen tinggal di Lamongan dan tahu tentang kisah ini itu temen-temen bisa komen aja atau kalau misalnya ada waktu bisa jadi narasumber juga ya selama kayak mas Noca ini dan ini mas setelah itu apa yang terjadi mas setelah dijelaskan gitu ya warga akhirnya mau tidak mau menerima ya karena saat-satunya sumber informasinya sih dari si setepu ini gitu kan gak ada valgas yang lain lagi ya dia oh yaudah buat begitu emang bener kayak mereka juga masih percaya-gak percaya tapi mereka sudah mengalaminya malam itu gitu dan jenajah pada akhirnya dikubur dikebumikan dengan normal dengan normal mungkin ada yang mikir nih ah kali itu bukan kutukan siapa tahu orangnya itu emang punya ilmu-ilmu apa pesugian atau apa nah seperti yang gue bilang tadi orang ini mah buat masjid setiap hari dia di masjid ikut sholat juga gitu kalau emang dia melakukan pesugian atau apa ya dia juga gak kaya tuh dia juga hidup dengan terbatas orang kutukannya dia juga cuma jadi malam masjid kan bukan punya bisnis-bisnis apa enggak intinya orang ini sebenarnya itu yang gak punya ilmu atau apa-apa ya seperti orang normal aja normal aja ya itu yang dipercaya oleh wargas itu juga karena emang sehari-hari wargas kita pun juga melihatnya dia juga di masjid ikut ibadah ikut sholat ngaji dan sebagainya gak ada yang gak ada kayak ritual-ritual apa orang dia gak ngapain apa-apa gitu sih cuma gak tau juga kita gak tau apa yang sebenarnya terjadi ya kita gak tau pasti yang tau ya yang bersangkutan yang sudah meninggal ini nah untuk bokap sempat ngeliat gak sih pandangan dari warga sekitar sana itu ngeliatnya kejadian ini terkejut atau biasa aja biasa aja biasa aja kayak warga sana kayak sudah tahu gitu itu yang bikin bokap gue tuh makin percaya gitu ini beneran nih karena warga situ tuh kayak memaklumi gak ada yang panik atau apa atau yang bingung atau bisik-bisik apa gak bisa aja seperti orang yang datang ke pemakaman biasa gitu hanya warga-warga yang dari Surabaya ini aja yang warga kampung ini aja yang bingung karena pertama kalinya mereka beli hal seperti ini gila karena ini mas ini cerita gue ngebayangin berarti si jenazah ini jalan dari Surabaya kelamungan ya bisa jadi tapi kan kita gak tahu dalam artian namanya aja juga gaib secara gaib bisa balik lagi kita gak tahu kelihatannya mungkin dia jalan pelan-pelan siapa tahu dia sudah sampai jauh kita gak tahu kita gak tahu juga apakah ada orang lain yang dijalan kepapasan sama dia kita gak tahu cuma orang yang disitu ngelihat misalnya bang dan pada saat itu sempat dikejar atau dicari gak sih kan karena ketika dilihat di dalam rumah itu kan udah kosong jenazahnya udah gak ada itu sempat dicari saat itu sih jadi bokap sih waktu itu waktu datang lagi itu emang agak telat nih jadi waktu datang itu waktu setelah warga udah balik udah teriak tadi udah berbincang sama si ibu dan udah diusir bokap baru datang jadi baru berani lah keluar baru berani keluar kaget banget waktu keluar udah beres-beres nih warga lagi bersihin kursi-kursi meja-meja gitu kan makan makanan yang tumpah-tumpah juga disapuin gitu kan nah bokap tuh nanya loh ada apa tadi tadi tuh apa gitu nah dicetainya disitu baru taunya disitu jenazahnya berdiri itu bokap lihat kabur tapi bokap gak lihat lagi dia arahnya kemana oh jalan kemana gak lihat kan udah lari semua dan warganya tuh ditanyain dulu gak ada yang tahu ke arah mana mau ngejar pun mereka terlalu takut juga untuk mengejar saat itu karena mereka semua tuh semuanya sembunyi gitu saking takutnya jadi waktu itu mungkin mungkin aja ada nih yang misalkan terakhir denger suai arah mana misalkan langsung lari ke sana mungkin ada beberapa tapi kita gak tapi antara mereka gak cerita atau memang mereka gak nemuin apa-apa soalnya bokap gak tahu soal hal ini gitu bokap tahu paginya semua warga ikut ke Lamongan dah bokap ikut juga karena penasaran nah setelah semua warga pulang nih kembali lagi di Surabaya itu ada kejadian lagi gak sama si almarhum merorkah atau gentayangan nah setahu bokap sih gak ada ya gak ada setahu bokap gak ada apalagi kan ya setelah itu kan si Mas Hadi ini masih disitu nah si Mas Hadi ini gak cerita apa-apa jadi bokap disimbulkan kalau mungkin memang gak jadi apa-apa setelah itu jadi semua warga jadi normal mungkin tapi mungkin mereka juga menyimpan hal ini rapat-rapat karena mungkin ya saya dibilang ini kan juga aib mereka gitu aib satu warga mereka yang ternyata punya cerita seperti ini punya kisah di belakang ya iya begitu tapi kan ya sekali lagi gue gak cerita lokasinya dimana pastinya iya iya mungkin ada orang lain yang denger silahkan cerita di validasi gitu tapi gak perlulah kita tahu desanya dimana iya iya kampung ini itu dimana udah gak perlu iya betul jadi buat teman-teman yang tahu kalau bisa ya tipis-tipis aja lah ngasih taunya ya jangan terlalu barbar iya gue tahu ini gue tahu takutnya yang menimbulkan fitnah betul nah tadi kan sempat disinggung juga atau diceritain sama mas noca kalau ketika bangkit ini kan tubuhnya berubah ya jadi kurus ketika dia bangkit ini bau jenajahnya berubah juga sejauh yang aku dengar dari bokap sih gak ada gak ada omongan yang bau bau apa jadi emang murni warga tuh sadar ketika dengar suara kretek-kretek itu jadi kan karena awalnya masih ngobrol-ngobrol suara itu tersamarkan baru kedengar ketika hening ternyata jenajah ini sudah berdiri di depan pintu jadi gak dengar waktu bangkitnya gitu karena masih ngobrol mungkin apalagi kan kayak rumahnya ini rumahnya udah halamannya gitu loh warga itu di jalan nutup jalan gitu nutup jalan gang disitu nah rumahnya ini masih masuk dikit gitu dari halaman baru rumah nah pada saat almarhum Pak Andi ini disolatkan dimandikan itu semuanya normal aja gak ada tanda-tanda ibaratnya kan entah dia masih anget badannya atau gimana itu sih kalau karena bokapku sampai di lamongan tuh ketika sudah selesai ya sudah sedikafani sudah wangi sudah biasa jadi gak ada cerita apa-apa dari warga sana di warga sana yang bercerita ini cuma si seseput tadi doang halnya itu udah bungkam gak mau cita apa-apa oh iya warga di lamongan sana udah bungkam lah ya mungkin emang sudah tahulah ya tahu ini bisa jadi satu saat gitu kan jadi mungkin mereka juga menjaga rahasia ini dapat-dapat terus cukup daripada mati ada sudut pandang ini sebenarnya itu sudah biar si seseputnya menjelaskan gitu daripada rancu gitu betul mungkin seperti itu karena warga itu yaudah mereka cuma mau ngobrol soal hal-hal biasa maksudnya kayak dulu gimana itu mereka masih mau ngobrol tapi kalau sudah mbak asal ini kejadian itu mereka tuh gak mau ngomong gak bilang apa-apa udah 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 jelasin sama sesepuh gitu-gitu karena bokap tuh sempat ngulik bokap tuh sempat ngulik ke warga waktu itu bener ya itu bener kayak gitu tuh ya si sedang udah udah jelasin sama sesepupu udah itu itu mas ya mau gimana lagi emang seperti itu gak mau ngomong lebih gitu warganya karena ini termasuk aib bener ya sejadi tahun 2022 ini lu pernah ke Surabaya dan menanyakan tentang kejadian ini gak sih ke warga sana bokap itu sama sekali gak kasih tau ke gua kampungnya mana bokap juga gak inget kampungnya namanya apa jalannya juga mungkin sekarang sudah berubah sama yang dulu gitu kan jadi bokap juga lupa kampung itu dimana lokasinya gitu tapi kak ada kata pun bokap tau bokap juga gak mau nunjukin ke gua sampai sekarang juga tanya kan gue tau nih dari utara tanya nih dulu lihat mana bapak lihat mana mungkin kita bisa tracing kan udah gak usah gak usah gitu dan jalan yang kelamongan itu pun kan gue pikir nyari desainnya di kelamongan nih pokoknya udah lupa karena dulu kan jalannya kan lihat bawah nih gak ada tol nih jalannya juga mungkin sekarang sudah berubah drastis jadi untuk nyari kelamongannya sendiri juga susah gitu mau lihat mana sudah bakal sudah lupa apalagi bokap dulu itu kan numpang angkot nih ya jadi yang hafal ya mungkin supir angkotnya sekarang jalannya udah berubah drastis mungkin nah dulu kan masih kalau kata bokap dulu jalannya masih ada yang jalan batu jalan tanah jadi kayak bener-bener mencari iya apalagi dulu mungkin banyak masih banyak pohon-pohon lah ya atau utama rumahnya belum banyak gitu lagi kan itu kan tahun 1980 80 80 80 80 90 itu dia sekarang udah 2022 udah puluhan tahun iya jadi kayak mau bokap juga nyariin saya itu juga gak bisa gitu sampai sekarang gokil sih ini ceritanya gokil mas thank you banget ya mas ya udah cerita lagi nih di lantara malam siap nah jadi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya ke mas noca ini teman-teman tuh bisa langsung mampir ke sosial medianya mas noca ini itu sosial media dimana mas at fbhmch instagram ya instagram untuk linknya gue taruh di deskripsi kalau misalkan teman-teman tuh ada pertanyaan yang pengen ditanyain ya dan gue kurang nih pertanyaannya itu teman-teman langsung bisa dm aja oke mas noca sekali lagi thank you udah dateng di lantara malam jauh-jauh dari Surabaya ya oke yaudah gue jamal dari lantara malam dan mas noca izin pamit bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax